Alhamdulillah Baiknya kita saksikan aja beritanya berikut ini Tiga doa Rasulullah S.A.W. di Masjid Ijabah Ya pemirsa sekarang saya sedang berjalan-jalan di sekitar kota Madinah Dari arah Masjid Nabawi Tadi saya berjalan ke sini kita jalan-jalan Dan di belakang saya adalah suasana kota Madinah Di sini kota Madinah Nah sekarang pemirsa ada apa? Sekarang saya akan menuju ke Masjid Ijabah Kenapa dibilang Masjid Ijabah dan apa saja rahasnya dibalik itu Tetap di berita Islam yang masa kini saya akan hadirkan untuk anda semuanya Berkunjung ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah Memang terasa spesial bagi seluruh umat muslim Betapa tidak di kota ini mereka bisa merasa begitu dekat dengan Rasulullah S.A.W. Ada banyak tempat bersejarah yang bisa dikunjungi dan berhubungan langsung dengan Rasul Sebut saja beberapa masjid yang ada di Arab Saudi Negeri asal Rasulullah S.A.W. Hampir semua masjid yang ada di Arab Saudi Khususnya di Mekah dan Madinah Diberi nama sesuai dengan kejadian yang dialami Rasul di sana Salah satunya adalah Masjid Al-Ijabah Pemirsa beriman, sekarang saya sudah berada di Masjid Ijabah Di belakang saya Masjid Ijabah Di masjid ini dulu Rasulullah pernah meminta tiga permohonan kepada Allah S.A.W. Yang dua dikabulkan, yang satu tidak dikabulkan Doa apa saja sih yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan itu? Yuk kita cari tahu bersama Masjid Ijabah tampak bersahaja Terlebih bila dibandingkan Masjid Nabawi yang besar dan megah Masjid ini terlihat kecil Tapi inilah masjid yang menjadi saksi Begitu besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umatnya Masjid Ijabah terletak di jalan Malik Faisal Atau di sebelah utara pemakaman Baqi Masjid ini berdiri tak jauh dari Masjid Nabawi Kini letak masjid itu sebenarnya dapat dikatakan bersebelahan dengan kawasan Markaziyah Suatu bundaran jalan yang mengelilingi Nabawi Awalnya masjid ini bernama Masjid Mu'awiyah Namun karena Rasulullah S.A.W. pernah berdoa di dalamnya Namanya diganti menjadi Masjid Ijabah Masjid Ijabah memiliki luas seribu meter persegi Tentu masjid ini terlihat mungil bila dibandingkan dengan Masjid Nabawi Yang luas halamannya saja mencapai 235 meter persegi Ada dua kubah di masjid ini Kubah di depan masjid setinggi 11,70 meter dengan diameter 9,5 meter Kubah ini tidak dilengkapi dengan bulan sabit Sementara kubah di sudut sebelah tenggara lebih tinggi Yakni 36 meter termasuk dengan bulan sabitnya Masjid Ijabah tak ubahnya seperti masjid-masjid di Madinah lainnya Hanya dikelilingi tembok dan tidak berpagar Bahkan di sekeliling masjid kini sudah banyak terdapat hotel dan restoran Yang menampah masjid ini semakin terasa asing Seolah tak pernah ada sejarah yang pernah tergores di dalamnya Padahal disinilah Nabi Muhammad S.A.W. memanjatkan tiga doa Untuk keselamatan umat Islam Imam Muslim meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah S.A.W. datang dari gunung Dan ketika melewati masjid Bani Muawiyah Beliau masuk dan sholat dua rokaat Dan kemudian berdoa sangat lama Usai berdoa Rasulullah S.A.W. berkata Saya telah memohon kepada Allah tiga hal Dan Allah mengabulkan yang dua Sedang yang satu ditolak Lalu apa saja ketiga permintaan beliau Dan apa sekiranya permintaan beliau Yang tidak dikabulkan oleh Allah S.A.W. Pertama Rasulullah S.A.W. mohon kepada Allah Agar tidak membinasakan umatnya dengan kekeringan dan kelaparan Lalu Allah mengabulkannya Oleh karena itu Meski di Madinah tandus dan gersang Pohon kurumah tetap tumbuh Dan menghasilkan buah kurumah Yang bisa dipetik oleh umatnya Kedua Rasulullah S.A.W. mohon agar Allah Tidak membinasakan umatnya dengan menenggelamkannya Atau tidak diberikan banjir yang menyengisarakan umatnya Dan Allah pun mengabulkannya Ketiga Rasulullah S.A.W. mohon agar tidak ada fitnah dan perbedaan diantara kaumnya Namun kali ini Allah tidak mengabulkannya Namun sayangnya Masjid ini tidak dibuka sepanjang waktu Melainkan hanya waktu sholat saja Jadi jangan sampai lewatkan masjid ini saat Anda berkunjung ke Madinah Masya Allah Kalau melihat suasana di sana jadi selalu rindu dan pengen balik lagi ke sana ya Betul Dan itu emang deket banget sama Masjid Nabawi ya Ya betul Tidak terlalu jauh Dan letaknya persis bersebelahan dengan rumah sakit Untuk jamaah umur maupun haji Dan ternyata ada di depannya Jadi waktu pesaku nengok jamaah yang sedang sakit Terus eh ada masjid Al-Ijabah ini Dan mau masuk sebetulnya Cuman ya ternyata ditutup Karena waktu duha waktu itu Dan akhirnya jadi tahu juga ya Oh ternyata disitu Rasulullah pernah berdoa tiga hal Ingin meminta kepada Allah Agar Madinah terbebas dari kelaparan dan kekeringan Dan ternyata diijabah oleh Allah Terus kemudian yang kedua terbebas dari banjir Diijabah oleh Allah Yang ketiga Dan yang ketiga supaya umat Islam tidak terpercah belah Tidak saling menfitnah Tidak dikabulkan Iya ya mudah-mudahan Kita juga tetap berdoa sekarang Supaya tidak ada fitnah diantara kita semua ya Jangan ada fitnah diantara kita ya Makanya ini sebuah ujian dari kita nih Sebagai manusia kita sanggup gak Untuk tetap bisa saling menjaga Antara umat Islam maupun dengan umat beragama yang lainnya Iya setuju dan setelah ini kita masih akan kembali Jadi jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini